Halo semua, balesok gue Lenoke, akhirnya Atelier Resleriana rilis juga di Playstore Indonesia Akhirnya ya, salah satu game yang gue tunggu sih, dan juga gamenya emang cukup berbahaya ya Dan ya, kita langsung tap to start aja By the way, gue mainnya di versi HP dulu ya, kalau untuk yang versi Steam, entah kenapa belum bisa di download Gue bakal dari awal, karena ini first impression untuk versi globalnya By the way, disini ada kayak cutscenes-nya, dan tentu saja full voiceover bahasa Jepang dengan teks bahasa Inggris ya Dan sayangnya game ini tidak support bahasa Indonesia Oke, tadi untuk cutscenes-nya tuh, intinya itu berhubungan dengan munculnya komet dan ya kekuatan, bisa dibilang kekuatan alkemisnya muncul dari situ lah ya Kalau gue tarik secara garis besar, dan kita langsung ke scenes ini by the way Dan untuk pertama kali kalian mainin game ini, kita harus ngikutin tutorialnya Walaupun ini bisa di skip-skip untuk cutscenes-nya Tapi kalau untuk re-rollnya, atau pas udah dilihat akun, itu tutorialnya bener-bener kita bisa langsung skip Jadi, ini game emang ya, dipermudah re-rollnya ya Cuman ya, kita lihat dulu aja untuk cutscenes-nya Oke Resna, The Alchemist Salah satu MC yang ada di game ini ya, Resna Sternenly Bisa dibilang aja sekarang, alkemis yang terlupakan Ekspresinya serius-seriusan wew banget Dan juga Gue yakin sih kalian fokusnya kemana sih ya Itu goyang-goyangnya wew banget sih Kayak intinya alkemis itu udah dilupakan semenjak 150 tahun yang lalu ya, buset Oh, Izana Kokosuka Dia temen kecilnya Resna Nah, kalau untuk cacatnya seperti ini ya Kita bisa ngeliat look-nya Dan untuk voice-nya masih tetap ada Dan juga bukan cuman kayak ngomong dua dimensi doang Atau diem si karakternya pas ngomong-ngomong seperti ini Ini enggak ya Di sini kita bisa auto dan juga bisa skip Enggak di terlalu skip sih, karena ya ini kayak dicepetin gitu lah Oke Di sini kita battle ya Ini dia Bro Oh, ada yang bantu, oke Gue juga agak-gak lupa lagi scene-nya ya Waktu itu gue pernah main versi Jepangnya, by the way Seriusan, game Atelier Kalau untuk masalah Wah Wah, ifu juta umat Atelier kalau masalah angle kamera, juara sih Seriusan Oke, kita bersama Raizan disini Ini dia battle-nya Battle wave 1 Untuk battle-nya ini pure turn-based Di sini kita langsung get a burst panel To use powerful burst skill Try using your heavy hitting skill 2 Oke Untuk di bagian bawah sini gilirannya Tapi kalau untuk skill-skillnya kita kendaliin lewat yang sebelah kanan layar ini ya Dan kita coba Summoning Star Oke Dan kita bisa tahu untuk burst-nya itu muncul di turn yang keberapa Contohnya ini The enemy will snatch you Barst panel if you don't do anything Dan use a battle item to switch up the turn Oh, kita bisa pakai item Kayak nge-switch turn gitu ya Langsung action aja Oh, bukan Bukan ultinya itu serangan skill biasanya Ini ultinya nih Heaven's Quasar Ya Untuk grafis dan juga efek skill-nya game ini Bagus ya Ya, ini game cross platform Tapi untuk di mobile-nya pun Grafisnya serisan itu bagus Gue pernah saran sama di PC-nya seperti apa ini Tuh, angle kameranya tuh Emang serisan wow banget ya Dan ya, akhirnya mereka berkenalan Tunggu sebentar Kalau nggak salah kita nggak langsung dapat characterizer kan Atau dapat gitu Akhirnya restnya bertemu dengan alkemis yang lain Berdua, gue cepetin untuk story-nya Atau ngomong-ngomongnya serisan lama Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik Ya, ini game tuh Bumbu-bumbu Yuri-nya tuh kental edan Dan ya, sekarang kita langsung battle lagi aja Dia sendiri by the way Turn go in order from right to left Yes, ini tutorial lagi Dan kita langsung aja pakai skill yang pertama disini Stellar's Shower Yes Untuk game atelier ini terus aja ya Berhubungan dengan crafting Atau yang ngebuat item-item Yang kita bisa pakai di battle Dari itu bener-bener macem-macem banget Kayaknya kalau untuk animasi skill-nya Gue yakin sih nggak akan ngebosenin ya Untuk semua karakter Serius A boost panel has appeared Boost panel Gue nggak tahu ini maksudnya apa Tapi ini damage up Oke Itu otomatis atau gimana sih? By the way, kita serang pakai yang ini Ini untuk attacknya 68% Kalau yang ini 271% Wow Kita coba aja Kalau saya musuh langsung mokat sih Tapi kalau nggak salah Untuk skill-nya ke satu Itu ada efeknya ya 0 doang damage-nya Masih tutorial kah ini Buset The atelier has been unlocked Untuk halaman awalnya seperti ini Atau halaman utamanya seperti ini Kita langsung ke atelier Ah, oke Crafting-nya Alchemy-nya Dan siapa ini? Saskia Resna alchemy teacher Oh pokoknya dia gurunya Resna aja ya Oke, akhirnya disini Resna bertemu dengan Alchemist yang lainnya ya Ya, ini mereka Ada Marlone Ada Judith juga disini Dan juga ada Rorona Dan juga ada Salistera Oke Cuman ngobrol-ngobrol yang tadi Agak gue skip Karena saya harusnya lama Edan ya Oke, kita langsung Sintesis aja Ini contohnya You can combine material Through synthesis To make item Dan kalau nggak salah Game ini tuh Untuk itemnya tuh Kita nggak usah bikin Berulang-ulang yang sama Kayak misalnya potion Kayak gitu itu bukan ya Jadi ada item yang Contohnya kayak tutorial tadi Kita bisa kayak nge-switch Seat turnnya Atau item-item yang lainnya Yang bisa kita pake Secara unlimited Atau tidak terbatas Di setiap battle-nya Tapi sekarang kita langsung Pilih healing self Oke Kita langsung confirm aja Nah ini nih Untuk gift color Untuk versi Jepang Pas buat itu tuh Gue bingung nih Select a character Who match the gift color Maksudnya Ini Oke Minimal ada warna yang Samanya mungkin ya Dan ini Tambah karakter Untuk gift color Kita pake dia Ada warna kuningnya Kita langsung Next aja Dan disini Untuk itemnya Entahlah Kayaknya Ya bisa mungkin Ya bisa ya Kita start aja Dan untuk animasi Skill pas mereka Melakukan alkeminya Ini gak kaleng-kaleng Seriusan Kita liat aja ya Ini dia Ya kita gak akan Kayak terus-terusan Ngeliat scenes ini Atau bakal sering Ngeliat scenes ini Wopo ini bisa di skip juga Kalau gak salah Eh gak nih Gak bisa di skip ya Karena untuk satu item Ya cukup sekali doang Untuk bikinnya Disini kita bikin tempat Kayak kendi healing gitu lah Yang bisa kita bawa di battle ya Oke Healing self Resort HP To the ally with the lowest HP Dan juga disini ada kayak Apa ini Guardian blessing ya Oh Kita tadi kan masukin si karakternya kan Sesuai dengan warna Itu bakal Nambah si efeknya Kan Harusnya ada fire blessing ya disini Kita bisa ngebuat item ini lagi gak Terus kita pilih juga Atau kita tambahin si efeknya gitu Harusnya bisa kan Salistera join the team Oke kita dapet karakter gratis Dia Salistera Ya untuk story-nya pun ini diliatin Kalau emang resna tuh Emang bareng sama Salistera ini Dan ini bener-bener full cutscene Oke sekarang kita battle Untuk atur formasinya Sebelum battle Ini bisa Dan kita masukin dia Oh bintang 2 dan bintang 1 ya Resortnya bintang 1 Buset Dan ini 1, 2, 3, 4, 5 5 karakter dalam 1 party Dan kita Gue gak ngerti Kenapa gue punya 2 sih ya Berarti emang kayak Untuk tier dan juga efeknya Bisa beda-beda ya Untuk setiap item Dan kita di battle Bisa bawa 3 item doang Kita langsung confirm Battle Oke ini dia Untuk auto Ini masih belum ada ya Kita langsung aja Stellar show Oke Kayak animasi ini cuma Satu hari satu kali kah Atau gimana Tapi Kita coba Suppression Rata-rata skill 1 Punya efek Tersendiri ya Oh Memanjang gitu Buset Dan apa ini Ini bisa burst ya Oke Stun enemy panel Will slide to the left Jadi kompensi enemynya Stun itu bakal Balik ke paling kiri Untuk si turn ya Kita keluarin Burst aja Untuk Resna Quick mix Efeknya tadi apa Gue gak baca Oke Keren Buset Animasinya Wah Awai itu ya Langsung menang Buset Keren Dan sekarang kita Guide memoria Jadi setiap karakter itu Kita bisa masukin Yang namanya memoria Dan itu bisa kita Gacha juga Yang kalau gak salah Bannernya nyatu sama karakter ya Banner memoria Sama banner karakter Nyatu itu Untuk memoria disini Oh bisa bawa 4 Oke Ada memoria ini Dan tentu saja Ada signature nya Untuk memoria Nambahin status Dan juga ada Kayak Efeknya yang ini Efeknya weak point Damage up ya Dan untuk di battle ini Gue liatin aja Barge nya Ini Tia Tegram ya Gue gak ngeliatin full Karena ini Ada lagunya ya Untuk battle nya Takutnya kena copy right By the way Tapi untuk skill ultimate nya Seperti ini Yang seriusan Keren Oh ada sesuatu disini Ditakol sama power Raksasa Buset We can fight together Den Oke Oh Gue kira bakal battle Bener ah Nice Oh akhirnya bertiga ini Oke Masuk ke wish Dan akhirnya kita masuk ke gacha juga Yang artinya tutorial Yang paling awal tuh Udah kebuka ya Dan Disini tuh gratis Satu kali wish Btw untuk konten re-roll nya Atau konten kayak T-rease nya Gue bakal buat Di video terpisah ya Entah itu sore atau malem Bakal gue upload Tapi kalo untuk Yang wish pertama kali ini Yang paling worth it Di tenara 4 ini Yaitu Corneria Ya Corneria Langsung aja kita satu kali Tapi ini random ya Oke Nah ini free itu bintang 3 Tier yang paling tinggi Yang ada di game ini Bintang 3 Set Ada musiknya Bakal gue mute Kayak ada orang-orang Yang NPC lainnya Atau bertiga gitu Kalo misalnya bintang 3 Pokoknya ada yang beda aja Animasinya ya Oke Ya animasinya emang Emang bagus Lanang dong Lanang Oke Ya paling worth it tuh Kalo kita liat di guide Corneria ya Logi Alchemist of Dust Dan ini gak bisa Redraw Karena emang Satu kali doang Dan sini ada Garantet bintang 3 Langsung disuguhin Itu dong Pake yang berbayar No Game Jepang Jadi terus aja Ada banner yang 10 kali berbayar Langsung dapet bintang 3 Tiga nya gitu Mue banget Bone Voyage GIF Apa ini Phantom Oh ini Memoria Memoria SSR ya Kita bisa dapet kah Temen tutorialnya beres Untuk settingannya Ini settingan apa sih Kita ke option coba ya Oh quality settingnya Balance ini Bukan best Balance aja Bagus tadi ya Seriusan Dan ini Gue pindah ke best Highest 60fps Dan kita langsung save aja Dan untuk game ini Masih ada Untuk option Delete data Tapi ntar kita coba aja Setelah kita ambil reward ya Dan lihat ini Grafisnya Buset Tadi grafis medium lah Gak apa Sekalian gue liatin Untuk mediumnya tuh Untuk game ini Seperti apa ya Untuk defaultnya Di ROG7 Kita liat ya Emailnya Langsung bisa dapet Halian registrasi gak Discord Pre-reward Oke Registrasi kita dapet ya Dan kita bisa dapet Bintang 3 juga Dari sini kan Bintang 3 gratis Oke gue gak tau tiernya apa Tapi sekali lagi Untuk bahas tier itu Di video terpisah ya Kayaknya dia bagus deh Rorona ya Tentang lah Dia attacker by the way Ini memorianya Kita dapet gratis Memoria juga Ini dia Dan Ada lagi Memoria gratis Tunggu Bukannya ini Oh Login 7 hari kan Kita langsung dapet ya Memorianya ya Oke Langsung 4.000 Kalau gak salah ya Gue baca di guide tuh Disini tuh ada kayak Re-roll Pendek Atau re-roll yang panjang Kalau untuk re-roll pendek tuh Kita cuma dapet Kayak 1400an gitu gak sih Di versi Jepang ya Dan untuk yang re-roll panjang Atau long re-rollnya tuh Kita harus beresnya Beginner mission awal dulu Biar dapet 3.000 currency Tapi ini kita udah 3.000 main buset Tapi kita sekarang ke wishnya Atau ke gacanya Menggunakan bait ya 3.000 gue gak tau berapa Ntar kita lihat aja Tapi Yang banner yang sini Mau persen Maksudnya Lah Cuma harganya 1.500 Buset Tapi untuk banner yang kita bisa gaca Ya ini Jadi kita dikasih 1 kali free Jadi mana untuk Rate-nya Kita lihat Untuk rate up-nya 4 karakter ini by the way Yang kita tentu saja Bakal cari Raiza sih Tentu saja ya Untuk karakter tuh Rate-nya 4% Yang bintang 3 Untuk memory-nya 2% Jadi Ya memory-nya 2 kali lebih kecil Daripada rate karakter Kalau misalnya kalian Dapetin memory-nya Itu berarti beruntung ya Dan juga untuk PT-nya Disini kita bisa change Yaitu PT-nya tuh 150 Emang gede sih Cuma kita langsung Wish 1 kali aja Yes Ini dia Gak ya Gak ada orang di background-nya ya Kita skip aja Beda-beda Dan memory-nya Oke Dan untuk karakter Kalau gak salah Kita gak perlu dupe-nya Alias kita bisa beli Shard-nya di toko Tapi kalau untuk memory-nya Itu worth it Untuk dupe-dupe-innya ya Cuma sekarang kita langsung 10 kali aja Yes Bro brutal gak sih Bisa gak sih Game ini di emulator Oke Uh HP gue langsung anget men Set Dapet kah Ini 4% Cukup gede loh Oh kan ada Orang-orang itu Belakangnya tuh Dapet sih kayaknya nih Tuh bertiga ya Dapet-dapet sini Oke Oke Ya ini dari komet ya Munculnya dari komet by the way Memory ya Monica Eh bukan deh Ini karakter ya Monica Fiorate Untuk pinang 1 dan pinang 2 Itu juga ada yang bagus Untuk tiernya Cordelia Tes Tes lagi Memoria Linka Tau Oke Uwe banget Mana bintang 3 nya Eh gak ada Gak ada Seriusan gak ada Nah disini kan gue Ampas ya Gue pengen coba aja sih ya Kita ke Menu Terus juga delete Data Delete player data Bukan delete account ya Delete player data Yes Kita langsung delete aja Oke Yes Pilih bahasa lagi by the way Dan kalau misalnya kita ke menu Download all data masih belum ada ya Atau emang gue udah download full gitu Makanya masih ke disable disini Tapi kita langsung start aja Nah ini dia Skip tutorial Langsung kita skip aja Oh nyampai reward yang tadi dong Bener-bener keskip ya Berarti ini jauh lebih Mudah re-roll ya Daripada versi Jepang Oke saatnya 10 kali gacha disini Langsung aja kita Ini dan kita skip aja ya Jangan-jangan bener lagi Yang dikatakan player Jepang Game ini tuh 4% Tapi gak berasa 4% ya Wew Tapi untuk gameplaynya Sampai seluruh aja Jadi inilah Atelier Resleriana Tapi ya game ini Wajib banget kalian coba Apalagi yang Pernah mainin Yang seri Atelier yang lainnya ya Atau yang suka game anime Terus waifu Terus ada fanservice-nya Yang seriusan Wyo banget Dari grafisnya bagus Dari battle-nya ya Pure turn-based Emang ada yang suka atau enggak Dan dari reward-nya Lebih bagus depan yang versi Jepang Untuk guide-guide Cepul Sudah banyak sekarang Sekali lagi Untuk video tier list-nya Dan juga guide awalnya Gue bakal upload Di sore hari ini Atau malam ya Dan yang paling penting Ini game re-rollnya Sangat-sangat Gampang Cuman yang disayangkan tuh Tapi untuk game ini tuh Perpindahan si menu-nya sih ya Itu enggak Sat-sat-sat Yes Emang ini game berat ya Apalagi untuk settingan maksimal Tapi kayak kita Ke halaman utamanya Atau kita ke menu apa gitu Itu loading Ada loading-loadingnya Jadi emang enggak kerasa Enggak begitu kerasa Sat-sat-sat-satnya gitu Tapi gue enggak tahu Untuk versi Steam-nya itu Bakal lebih cepat Untuk loading-nya atau enggak Tapi ya Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channel-nya silahkan subscribe Kalau sering ada yang kritis Silahkan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye